Oke, selamat siang. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua. Di materi kedua ini kita akan coba untuk... Oke, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tipe data dan juga tentang tipe data. Kita bahas tentang ada tiga jenis, ada integer, real, sama bolehan. Nanti yang string baru kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau tidak salah pertemuan keempat atau lima. Dan juga menggunakan operator untuk melakukan operasi aramitika, logika, dan juga manipulasi bit. Nah, untuk materinya kita akan menggunakan yang dari Netaka, dari Adobe, dari Fata Institute. Nah, di sini memang sangat kompleks. Dia maksudnya sangat dalam. Jadi ada beberapa topik nanti akan kita skip. Jadi kita harapkan di sini nanti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri dengan masuk ke sini. Mulai dari masuk ke netaka.com, kemudian enroll ke course pemrograman Python. Baru kemudian masuk ke materinya. Nah, di materinya memang dia sangat dalam. Nah, kita di sini targetnya kan hanya untuk yang penting kenal dulu. Makanya nanti ada beberapa slide yang... Beberapa sih, sebagian besar. Silahkan kita skip. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang platformnya. Kita ada tiga platform. Pertama adalah kita bisa pakai Python Institute ini, cuma di sini hanya bisa kita gunakan untuk basic. Dasar-dasar saja, karena nanti dia kalau sudah memakai Numpy, Map Problem, nggak bisa dia. Nah, kemudian yang kedua ada, apa namanya, patent.org yang kita install di laptop masing-masing. Kemudian yang ketiga kita bisa pakai Google Collab. Tapi kalau teman-teman pakai yang lain, silakan saja. Bisa pakai Juniper, bisa pakai visual code, silakan. Tidak masalah. Nah, di sini kita akan mulai saja. Saya bawa ke atas saja, biar nggak mengganggu. Oke, kita masuk. Ini tentang Hello World. Ini sudah kita bahas di Niko kemarin. Jadi, kalau kita ingin membuat Python itu memberikan respon ke kita, kita menggunakan print. Nah, print itu harus ada sesuatu yang kita print, kan? Nah, sesuatu tadi disebut sebagai parameter atau argumen. Kalau di sini sama saja, tapi kalau di bahasa C, dibedakan bahasanya. Nah, parameter yang bisa kita masukkan ke print ini, itu bisa macam-macam. Bisa string, kayak Hello World ini. Bisa juga kita menggunakan angka. Nah, angka ini yang mau kita bahas di pertemuan hari ini. Kayak misalnya ini, print Hello World, run. Maka nanti di outputnya akan muncul Hello World, seperti ini. Oke, next saja. Kemudian next lagi, atau kita langsung saja. Kita sudah skip, mau skip yang ini. Kita langsung masuk ke, ini masih 21. Kemudian 21, kita literal. Nah, ada metode. Kita masuk ke yang 2.2 dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke jenis data. Literal. Literal itu maksudnya adalah apa yang tertulis, itulah yang dimaksud. Itu literal. Jadi kalau kita menuliskan 1, 2, 3, itu berarti dia sudah menunjukkan literalnya, atau dia adalah sebuah angka yang value-nya 123. Contoh seperti ini misalnya. Saya print 2 dan print 2. Kalau saya run, maka dia akan muncul 2 dan 2. Hanya saja, 2 yang pertama ini, dia adalah string. Tapi 2 yang kedua, dia adalah sebuah angka atau integer. Sekarang, next lagi. Nah, bilangan integer, teman-teman masih sudah paham ya. Jadi, bilangan bulat. Jadi, kalau kita punya angka 3,14, angka V, maka 3-nya itu adalah bilangan bulat. Dan 14-nya adalah bilangan pecahan. Nah, tapi kalau kita perhatikan dari tadi, kita tadi sudah bahas tentang print. Kok kayaknya enak banget ya pakai Python itu. Kalau kita pakai Python itu, kayaknya tinggal ketik perintahnya, kemudian run. Nah, ini yang berbeda, membedakan Python dengan C. Kalau bahasa C, maka untuk bisa menggunakan bahasa C atau run bahasa C, pertama kita harus mencoba untuk menjalankan program terlebih dahulu dengan cara melakukan proses yang disebut sebagai compile. Apa yang membedakan antara cara kita ngeran program di Python dengan cara kita ngeran program di C? Nah, kalau di Python, kita tinggal ketik snippet-nya atau script-nya, kemudian kita run. Langsung kita bisa melihat responnya seperti apa. Tapi kalau di bahasa C, sebelum kita bisa mencoba programnya, maka program tadi itu harus kita compile terlebih dahulu. Nah, setelah kita compile, baru bisa kita jalankan atau run programnya. Contoh seperti ini. Misalnya saya membuat sebuah program sederhana dengan bahasa C. misalnya program sederhana dengan bahasa C. Kemudian, teman-teman, ingatkan ya. Ada pertama kita harus state lab dari apa yang mau kita gunakan. Misalnya standar io.h, kemudian ada integer main void. Kemudian setelah itu baru kita printf, dan kemudian kita baru ketik hello world. Dan jangan lupa, enter, dan kemudian return zero. Karena fungsi main-nya, dia membutuhkan return value karena dia ada integer di depan int. Nah, disini kita sudah membuat sebuah program dalam bahasa C, isinya seperti ini. Maka sebelum kita bisa ngeran program ini, maka kita harus compile dulu kan. Compile-nya kita pakai gcc misalnya program.c. Nah, ini juga memberikan hubungan yang cukup besar pada pimpinan. Oke, sambil-sambil nunggu, kita senek dulu. Jadi senek buat nonton film, tapi tidak habis. Setelah berapa bulan ya? Sudah tiga bulan ya? Saya baru selesai nonton yang... Jack Snyder yang empat jam. Kok dia bilang enggak ada ya? Jadi kita skip aja. Kita coba yang lain. Saya pakai ini aja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dah terus terjangkau lagi ya program.si kemudian include standard io.h kemudian integer main void kemudian printf hello world udah maka sekarang kita bisa kita sudah membuat sebuah program dalam bahasa sih seperti ini isinya adalah statement penggunaan laborator standard io kemudian deklarasi main function dan isinya hanya untuk nge-print hello world gcc program ini ada di sini sudah ada a.out kita jalankan a.out maka dia akan langsung nge-print hello world itu adalah proses yang kita harus melalui kalau kita menggunakan bahasa sih scriptnya kita bikin dulu kemudian kita compile untuk membuat dia menjadi executable baru kita bisa run maka pada saat kita mau ngeran program bahasa sih kita harus tahu dulu target platformnya apa misalnya disini kita pakai unix freebsd oh berarti nanti compiler nya pakai GCC terus oh ah ah lah target platformnya adalah Windows Oh Windows berarti nanti kompilernya nggak bisa pakai GCC harusnya pakai yang burlan seperti itu misalnya nanti baru bisa diran setelah selesai dari compile dia jadi executable ke bisa sini ada out baru bisa dijalankan tapi kalau di Python kita tulis programnya terus ya sudah langsung jalan seperti ini ya itu kelebihan dari Python nah kalau BC kita bilangnya untuk bisa ngeran program kita harus mengcompilenya terlebih dahulu tapi di Python dia bisa langsung di run karena dia menggunakan yang namanya interpreter interpreter ini nanti yang langsung menerjemahkan print, hello world, oh print maka dia langsung menjalankan programnya langsung tanpa product compile, karena dia menggunakan interpreter, oke itu sedikit interview preview perbandingan antara Python sama C, oke ini tentang kembali lagi ke data type yang bilangan bulat nah di bilangan bulat ini kita skip aja ini hanya untuk penulisan bilangan apa, octal yang disimal nah sekarang kita masuk ke bilangan pecahan tadi kan kalau 3,14 3 nya bulat 14 nya adalah pecahan tapi kalau kita tulis cuma 14 dia nanti jadi mikirnya oh ini bilangan bulat nah gimana caranya kita membedakan ini pecahan ya gitu nah caranya adalah dengan dengan menuliskan titik di depannya seperti ini nah begitu kita kasih titik maka Python akan tahu oh ini bilangan pecahan tapi kalau misalnya 3,1 atau 3,0 maka kita tulisnya seperti ini 4 titik sekian oke ini bilangan pecahan nah jadi seperti ini 4 dan 4,0 4 itu berarti bilangan bulat 4,0 sebenarnya nilainya juga sama 4 tapi dia ditulis dalam format bilangan pecahan oke nah ini nanti membedakan juga ada antara Python sama C kita coba aja kita jalankan disini aja idle oke kita jelaskan dulu ya tadi ya kita bilang pecahan sama sudah ini sudah masuk ke string oke kita coba disini misalnya kita masukkan A sama dengan 4 maka dia akan langsung membuat sebuah memory dengan nama variable A dan value-nya diisi dengan nilai 4 oke dan kemudian B 4,0 entar maka dia akan langsung membuat sebuah variable namanya B value-nya adalah 4,0 kalau misalnya kita ingin jumlahkan tampang sih tinggal C sama dengan A tambah B entar maka dia akan langsung membuat satu lagi variable baru namanya C B yang value-nya yang value-nya adalah value A ditambah value B yaitu 4 tambah 4,0 kita coba saja print A enter 4 print B 4,0 print C 8,0 berarti bisa kita simpulkan di sini kalau kita menggunakan python kita tidak perlu lagi memikirkan tentang ini apa ditambah apa gitu kayak misalnya kayak misalnya di kita tidak bisa jumlahkan bilangan bulat sama bilangan pecahan kalau result-nya itu tipenya adalah bilangan bulat kayak misalnya di sini kalau C tipenya adalah bilangan integer maka dia akan langsung error oh tidak bisa saya C saya sudah dideklarasikan hanya boleh menyimpan bilangan bulat Anda memberikan saya bilangan pecahan karena 8.0 adalah bilangan pecahan error dia tidak mau tapi di python dia sikasik saja sini masuk angkanya sepanjang dia angka dia bisa masuk itu sedikit kelebihan dari python jadi kita tidak perlu mikirnya tentang jenis datanya lagi yang digunakan untuk menampung data tapi saya pingin C ini bilangan bulat gimana ya caranya biar dia jadi bilangan bulat adalah kan 8.0 benar dia bisa jadi bilangan bulat saja caranya dengan menggunakan metode yang disebut sebagai metode casting jadi dia value yang kita dapat itu di casting dibungkus untuk diubah diambil apanya contoh misalnya disini D sama dengan kalau saya ketikan A tambah B maka D akan jadi tidak pecahan kan sama kayak C tapi kalau saya tuliskan seperti ini ini maka pada saat saya print D dia jadi cuma 8 itu karena pertama dia akan menjumlahkan A tambah B hasilnya 8.0 pecahan tapi dia di casting oleh integer int sehingga 8.0 itu dia menjadi 8-nya saja yang diambil menarik ini kalau masukkan 8.0 dia tinggal ngambil 8-nya saja tapi kalau bukan 8.0 8.1 misalnya kita coba saja sekarang misalnya E sama dengan integer 8.8 misalnya kita coba ya ntar oh enggak error nih kita coba print E enter oh ternyata casting int ini dia hanya mengambil hilangan bulatnya saja jadi meskipun 8.8 dia ngambil 8-nya saja jadi kalau misalnya E sama dengan int 8.9 maka dia akan mengambil angka 8-nya saja meskipun 8.9 itu kan dekat ke-9 ya fungsi casting di sini dia enggak peduli karena dia enggak disuruh membulatkan dia cuma mengambil bilangan bulatnya saja lanjut sekarang gimana kalau kebalikannya saya dapat bilangan bulat saya ingin saya ubah jadi bilangan pecahan yang berarti misalnya F sama dengan bukan pakai int tapi pakai float misalnya 8 atau kalau enggak kita langsung aja biar cepat langsung aja print float 8 biar langsung keluar oh 8.0 jadinya berarti dia dijadikan bilangan pecahan maksudnya 8 8 berarti kalau saya pikir pecahan jadi 8.0 sederhana tapi gimana kalau misalnya print float 8.1 berarti 8.1 dia ngambilnya ya sama bener kan masuknya pecahan disuruh ngubah ke pecahan dia enggak ngapain jadinya masuk langsung keluar 8.1 tetap dia oke nah itu yang disebut sebagai fungsi casting nah fungsi casting ini itu juga berlaku kalau masukannya adalah string misalnya input maaf misalnya A sama dengan input nah kalau kita udah belajar kan input ini adalah cara kita bisa memasukkan data ke python cuma data kita masukkan itu pasti dalam bentuk string bukan bilangan sekarang kita coba A sama dengan input oke dia nanya masukannya apa kita masukkan misalnya 5 udah kemudian print A tulis 5 cuma masalahnya 5 disini dia bukan angka tapi dia adalah string makanya ak-nya ak-nya kalau kita misalnya print kita coba concate value A sama dengan kemudian tambah A karena kita ingin mengconcate tambah itu kan terfungsi diconcate kan gabungin diubah string jadi satu maka dia akan menuliskan value A sama dengan 5 bisa dia karena A nya adalah string tapi kalau kita nuliskan misalnya print value B sama dengan plus B enter error ya kenapa error karena B bukan string B tadi kan 4.0 kan dia bilangan float bilangan tidak bisa kita concate dengan string karena dia sudah beda dunia nah caranya ya berarti B tadi itu harus kita casting dulu misalnya value B sama dengan tambah nah baru sekarang kita masukkan jadi bukan ini kita ingin menuliskan mengubah string jadi bilangan berarti yang A tadi yang 5 ingin kita ubah menjadi bilangan misalnya kalau kita gini A tambah B berarti kita ingin menjumlahkan A tambah B dan print hasilnya error kenapa soalnya A adalah string B nya memang angka tapi A nya string gak bisa saya jumlahin string sama angka nah berarti caranya adalah mengubah A tadi yang di inputkan oleh user menjadi bilangan dengan cara casting jadi kita ubah dengan IMT dulu A baru bisa kita tambahkan dengan B sebentar seperti ini dia jadi 9 kok 9 A kan tadi 5 B nya 4,0 berarti 5 tambah 4,0 jadi 9,0 oke ini casting lanjut lagi string kita skip dulu nah sekarang kita masuk ke bolehan value nah mirip seperti yang dibahasasi kalau dibahasasi hasil dari komparasi itu adalah bilangan bolehan hasilnya kalau enggak true ya false oke contoh misalnya seperti ini print 5 apakah lebih besar daripada 4 enter maka jawabannya adalah true print apakah 5 lebih besar sama dengan 5 jawabannya adalah true nah ingat kalau di python true sama false T nya harus huruf besar F nya juga harus huruf besar ya jadi kita enggak bisa nulis misalnya A sama dengan true ini enggak bisa tapi harus A sama dengan true oke nanti mau dia B sama dengan false bisa kemudian print A apakah A sama dengan B enter false karena true sama false yang enggak sama kan makanya dia menghasilkan false oke ini tentang bolehan true atau false tapi kalau misalnya apakah true lebih besar daripada false jawabannya adalah true apakah true lebih besar daripada 10 tak ngerti dia kenapa ya soalnya ya eh maaf salah print true lebih besar daripada 10 oh ternyata bisa dia jawab enggak error tapi hasilnya adalah false jadi dia bilang true itu bukan di atasnya 10 berarti berapa ya nilai true itu kita coba saja print apakah true lebih besar daripada 1 false juga coba apakah print true lebih besar daripada 0 berarti dia true itu dia bilang di atasnya 0 tapi enggak lebih dari 1 berarti print apakah true sama dengan 1 betul berarti nilai true yang disimpan oleh Python sebenarnya nilai 1 terus kalau false apakah dia 0 iya benar berarti false disimpan dengan angka 0 nah ini tentang boolean value true dan false true 1 false 0 seperti ini true dan false 1 dan 0 true 1 false 0 oke oke lanjut lagi ini sederatnya sekarang kita masuk ke operator nah di operator kita akan mengenal ada penjumlahan pengurangan perkalian pembagian tandat ya mirip seperti bahasa C tapi disini ada tambahan lagi yaitu garing-garing atau integer division ada modulo modulo sama kayak versasi dan juga ada pangkat kita coba aja kita ulang lagi aja biar fresh oke A sama dengan 2 B sama dengan 3 sekarang print B dibagi 2 B dibagi A hasil 1,5 pecan bener kan ya tapi kalau saya ketik print B garing-garing A hasil ternyata 1 jadi coba kita coba lagi ya misalnya kita langsung aja print 9 bagi-bagi 6 hasilnya 1 print 9 bagi-bagi misalnya 4 2 hasilnya berarti garing-garing itu disebut sebagai pembagian juga tapi pembagiannya itu hasilnya hanya mengambil bilangan bulatnya saja berarti dia sekan-akan kebalikannya dari modulo yang pakai persen tadi kalau modulo kan sisa pembagiannya nah garing-garing dia adalah integer division hanya mengambil pembagiannya yang bilangan bulat contoh misalnya 9 dibagi 4 itu kan 2,25 kan tapi kalau kita gunakan print 9 garing-garing 4 dia hanya mengambil bulatnya saja dan kalau 9 persen 4 dia mengambil sisanya yaitu 1 kan 9 dikurangi 4 5 dikurangi 4 lagi sisanya jadi tinggal 1 nah 1 itu yang ditulis sebagai modulo oke paham ya lanjut lagi sekarang yang angkat print 2 bintang-bintang 3 berapa dia 8 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8 terus kalau misalnya print 2 pangkat-pangkat 3.0 sekarang jadi 3 ini kita bikin pakai bilangan pecahan 8 juga tapi hasilnya 8.0 coba print sekarang 2.0 bintang-bintang 3 8.0 print 2.0 bintang-bintang 3.0 8.0 juga sama nah karena pangkat ini sebenarnya ya masih saudaraan sama akar kita jadi bisa menggunakan fungsi ini untuk menghitung akar misalnya print saya pengen tahu akar pangkat 2 dari 25 itu berapa ya 25 bintang-bintang nah bilangannya adalah 0,5 berarti pangkat setengah ingatkan pangkat setengah itu sama dengan akar pangkat 2 benarnya hasilnya ini adalah 5.0 misalnya 27 tang akar pangkat susah 3 jadi pecahan banget oke kalau ada pertanyaan dulu dari 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 pulsa itu masih lakukan apa dan itu mungkin kalau sepertinya tak ada oke lagi sekarang jam berapa 2.08 masih ada 20 menit ya integer sudah real sudah bolehan sudah arametika sudah logika belum kita logika logika misalnya ya tadi udah ya cuma menggunakan operator belum ya oke lagi ini ini infeksi putus paling tinggi adalah fungsi jadi kalau ada plus atau strip di depan angka maka dia harus kerjakan terlebih dahulu untuk menunjukkan dia bilang positif atau bilangan negatif kemudian pangkat peringkat 2 paling tinggi kemudian baru tambah epaku kali bagi dan modulo baru paling rendah adalah tambah dan kurang jadi kalau kita misalnya punya ekspresi seperti ini expression misalnya mm-2 tambah 3 kali mm-2 kemudian angkat dua misalnya berapa angkanya karena dia pangkat adalah paling tinggi maka dua pangkat dua terlebih dahulu dilakukan dua pangkat dua adalah empat baru kemudian dikalikan tiga jadi 12 baru ditambahin dua jadi hasilnya adalah empat belas ya tapi memang dalam bahasa memograman kita ya jangan sok-sokan lah mencalen orang yang baca dengan cara seperti ini tapi sebenarnya kita berikan kurungnya juga jadi akan lebih enak kalau kita memberikan seperti ini dua tambah tiga kali dua pagar pagar dua nah kita kasih aja ini dikerja dulu ya dua pangkat dua-duanya ini bisa digabung aja biar nggak terlalu ramai baru setelah itu ini nah terakhir baru tambahin dua nah lebih enak kalau kita menggunakan seperti ini ya ini tentang prioritas atau peringkat dari operator oke lanjut lagi ini variable dah kita bahas kemarin nah cuma ada sedikit yang perlu ditambahkan pada saat kita ingin membuat variabel ternyata penamaan variabel di patent itu ada aturannya seolah seperti ini nama variabel itu hanya boleh mengandung huruf dan angka dan karakter underscore jadi kita nggak boleh pakai asterik nggak boleh pagar nggak boleh kita hanya boleh menggunakan angka huruf dan underscore nah kemudian yang pertama karakter pertamanya itu harus huruf jadi nggak bisa kita misalnya mau bikin variabel namanya satu ADH sama dengan lima nggak boleh karena apa karakter pertamanya itu harus huruf tidak boleh angka ini kan angka kan satu itu nggak boleh kemudian karakter untuk sekolah adalah letter ya bener kemudian upper dan lowercase itu dianggap berbeda jadi Alice dengan Alice itu dianggap dua variabel yang berbeda nah jadi harus hati-hati-hati disini jadi kita nulis a sama dengan lima a besar sama dengan sepuluh pada saat kita mau print a tetap a kecil yang keluar dan print a besar a besar yang keluar dia dengan dua variabel yang berbeda dan kita nggak boleh pakai keywords apa hari support maksudnya reservoir yang sudah dipyaitan kayak misalnya dipyaitan kan ada istilahnya ini t siendo int kita nggak boleh pakai itu misalnya nantai sama dengan lima beda nanti fungsinya kita nanti nge print int ini map online karenanya sudah rispart Oke, lanjut lagi. Harusnya yang bug 2-nya sudah selesai. Ini variable. Terus command belum kita masuk. Terus input dan string. Nah, ini baru kita bahas minggu depan. Nah, sekarang kita masuk ke modul 3. Nah, modul 3 ini baru kita masuk ke comparison. Ini masuk ke... Ini tadi yang kebolehan value. Kita menggunakan operatornya adalah apakah sama dengan, kemudian lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu laborator yang hasilnya adalah kebolehan value. Sama kayak C, kan? Jadi, tidak ini. Tidak terlalu bikin heboh. Oh ya, not equal, pakai tanda pentung. Kalau tadi equal kan dia pakai sama dengan, sama dengan. Oke, kita coba aja. Print A sama dengan 5. Hasilnya adalah true. Print A tidak sama dengan 5. Apakah A tidak sama dengan 5? False. Karena sebenarnya 5 kan. Aplikasi. Oke, lanjut lagi ya. Sudah besar, lebih kecil. Sudah-sudah. Pahamlah kalau ini kan sama bersih seperti yang ada di bahasa Sasi kan. Nah, sekarang kita masuk ke branching. Ini kayak branching kita skip di lingkar depan aja ya. Harusnya sih hari ini juga. Cuma kok kayaknya enak branching kita ke depan sekalian sama looping-nya. Nah, berarti kita sudah membahas tentang bilang integer, real, dan bolehan. Dan operasi arat medica, logika, dan manipulasi bit. Manipulasi bitnya belum. Kita coba sekarang manipulasi bit. Logik and bit operation. Sebenarnya mirip seperti yang di bahasa Sasi juga. Dia pakai and, or, atau not. Seperti ini. Oke, disini ada example nomor 1. Print, far lebih besar daripada 0. Print, not far lebih besar daripada 0. Kemudian ada ini, bitwise operator. Ada ampersand, dan kemudian bar, bitwise. Jadi, maksudnya kita mau memprosesnya dalam bentuk value langsung. Misalnya 2 x 3. Atau dia kita mau ngambil bit per bit. Jadi, 2 kita ubah dulu menjadi binar-binar. 3 kita ubah menjadi binar. Kemudian kita coba operasikan bit per bitnya. Nah, itu disebut sebagai bitwise operator. Dan pilihannya ada and, or, negasi, atau short. Kita coba saja ya. Kita coba dulu ini keluar dulu. A sama dengan 2. B sama dengan 3. Kalau A, A dikali B, hasilnya berapa? 6 kan? Tapi kalau kita pakai yang bitwise, A, kemudian M, B, hasilnya 2. Kok bisa? Kita coba saja. Kita coba saja. 2. Itu kan sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ingat kan? 3. Sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Sehingga kalau ini di-end kan, maka, biar terlihat dengan jelas font. Nah, dia akan men-end kan, satu demi satu per bit, 0, n, 1. Maksudnya kan, n itu kan kayak perkalian, 0 kali 1, 0. Kemudian, 1 kali 1, 1. Kemudian sisanya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Sehingga hasilnya adalah 2. Ini M, bitwise operator. Kalau OR gimana? Kita coba saja. Print. A. Kemudian, tidak tadi, operatornya OR apa ya? Oh, pakai bar. Berarti pakai bar ini, B. Hasilnya 3. Kenapa ya 3? Itu karena kalau dia di-OR kan, seperti ini. Dia kayak penyumbelahan kan? 1 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Dia jadinya 3. Itu OR. Terus, kalau negasi, pakai tilde. Kita coba saja. Print. tilde A. Jadinya negatif 3. Menarik ini. Kita coba ya. A tadi kan 0, 0, 0, 0 kan? Jadi, kalau dia negasikan, jadi jadinya 1, 1, 1, 1. Kalau ini kita samain saja. Nah, ini. Dan ini 1, 1, 0, 1. Oke. Nah, tapi kalau jadi minus 3. teman-teman masih ingat, ada yang namanya one complement sama two complement kan? bilangan ini. Oke, kita coba saja. Ini kira-kira pakai standar apa ya? Two complement atau one complement. Oke, kita coba. Kalau dia one complement, berarti tinggal kita negasikan lagi semuanya. Jadi, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Dia jadi bilangan negatif 2. Tadi bilangnya negatif 3. Berarti bukan one complement. Apakah dia two complement? Kalau dia two complement, berarti dia kurangi dulu 1. Kurangi 1. dia jadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Kurangi 1 kan? Baru setelah itu dia di negasikan. Dibalik 0, 0, 0, 0, 0, 1. Dan dia hasilnya adalah 3 kan angka itu. 1, 1 kan 3. Berarti negatif 3. Oh, benar. Berarti python itu menggunakan two complement, standarnya. Standar atau bilangan negatif. Oke, ini untuk yang negasi. Kalau short, bisa coba. Ini adalah. Sekarang, ini dari saya yang manipulasi bit. Jadi, tadi ada n, or, negasi, atau not, dan juga short. Tapi dia ingat. Dia memang kayak perkalian dan penyumlahan dan pembalikan, tapi dia bitwise. Jadi, bit per bit yang dia proses. Bukan value secara keseluruhan. Dua kali tiga, enggak gitu. Tapi dia per bit. Baik, kayaknya itu aja. Nah, sebelum kita akhiri, kita coba lihat yang week one assignment. Kita coba untuk ini ya. Kita coba untuk review. Jadi, sudah saya share collab saya. Teman-teman bisa mencoba yang diri. Oke, teman-teman datang di python. Silakan jalankan program di bawah ini. Run. Nah, kita perhatikan di sini. Print. Itu berasal dari library standarnya python. Jadi, kita enggak perlu install lagi macam-macam. Karena print. Dan juga input, itu sudah ada di python. Nah, sekarang coba jalankan yang kedua. Nah, apa bedanya yang pertama sama kedua? mandi pertama, dia ada slash n. Slash n, dia menunjukkan ganti garis. Ganti new line maksudnya. Jadi, garing n itu, itu maksudnya adalah new line n-nya. Dimana dia setelah hello, dia turun ke bawah. Welcome to python programming. Oke. Kemudian. Sekarang kita akan mencoba input. Inputnya apa ya? Misalnya, saya masukkan 397. Ada 359. Nah, mungkin orang lupa. Wah, itu kan bilangan. Enggak. Input selalu memberikan return value sebagai string. Jadi, begitu ini saya enter, maka dia akan menuliskan 3,9 sebagai string. Oke. Nah, kemudian yang terakhir. A sama dengan 3. Ada variable A. Kita isi value dengan 3. Kemudian kita run. Oh, error. Kenapa? Karena A, dia adalah bilangan. Dan kita tidak bisa meng-concate, jadi operator tambah di sini, fungsinya adalah meng-concate atau menggabungkan dua buah string. Ilearn Python sebagai string pertama adalah string. Tapi A-nya bukan string, dia angka. Enggak bisa kita gabungkan. Nah, untuk memperbaiki ini, kita enggak boleh meng-concate, tapi kita harus menggunakan seperti ini. Kita coba run. Nah, baru dia keluar Ilearn Python. Nah, tiga-nya tetap sebagai angka, tapi di-print ke luar. Oke, jadi yang tambah tadi, fungsinya adalah meng-concate atau menggabungkan dua buah string. Sama seperti kita menambahkan dua tambah tiga. Tapi dia dianggap sebagai operator aritmetik. Kalau string tambah string, dia bukan dijumlahkan, tapi dia di-concate. Itu fungsi operator plus di sana. Jadi, kalau ininya adalah string dan string, kita pakai tambah, maka dia akan digabungkan. Tapi kalau angka sama angka, dia nanti akan dijumlahkan sama dia. Jadi, tolong bedakan antara pada saat print, kita mau pakai koma atau pakai plus. Plus berarti dia adalah operator. Kalau koma, berarti dia akan menge-print satu demi satu. Jadi, kita bisa saja print halo, koma satu. Kemudian saya koma 13, koma nol. Dan seterusnya. Oke. Anggap ya bedanya ya. Kapan kita pakai koma, kapan kita pakai plus. Oke. ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, silakan teman-teman mengerjakan yang ada di LMS. Di situ sudah ada untuk quiz sederhananya. Silakan dicoba. Ingat, ini tidak ada nilai. Jadi, santai saja. Yang penting teman-teman nanti akan dapat feedback. Oh, jawabannya benar seperti ini. Oh, ya. Berarti emang gitu caranya. Berarti ini loh keyword atau titik berat yang ingin dibahas oleh Pak Bugi, tipe teman kedua ini. Oke. Baik, terima kasih semuanya dan selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.